Selamat sore bang, salam kenal bang Selamat sore Selamat sore Ini saya mau ke DPR Lihat apa dan ikut aksi itu DPR jadi saya di Kalau 15 menit masih ada waktu ya bang ya Buat ngobrol-ngobrol Silahkan Oke, bahasa ganda ini yang menarik nih Kemarin Pak Erlangga sempat bilang Minta jatah lima menteri nih Dari Capres, Prabowo Dan Gibran, nah ini kan Pemintaan lima menteri ini Sementara rekapitulasinya Baru diumumkan hari ini Intinya kan belum ada pemenang nih dari kemarin Kok udah sangat yakin minta jatah lima kursi bangsa ganda? Ya setahu saya ya Dari informasi saya dari Elit Golkar Sebelum pemilu lalu Itu Golkar itu udah deal empat menteri Ya Jadi ini kalau minta lima menteri Keliatannya satu menteri itu mungkin Itu titipan Jokowi ya Titipan Jokowi Karena kalau kita lihat beberapa hari lalu Ketika Jokowi tidak mensalami Prabowo Di acara Jakart itu Pemberian Jakart di sana Itu kan kelihatan mulai ada retak tuh Antara Jokowi dan Prabowo Keliatan mereka sudah menjadi matahari Nah padahal disitu kan Jokowi kan ingin menitipkan beberapa orang Antara lain kan Bahlil Untuk jadi menteri Nah padahal dalam konteks Golkar itu Saya berkeyakinan bahwa Mereka ini nanti akan juga meninggalkan Jokowi gitu loh Untuk urusan menteri-menteri ini Nah ini jadi adalah suatu koalisi yang Sangat Sangat rentan ya Di antara Kecurangan pemilu Yang nanti rakyat marah gitu Jadi mereka juga pasti akhirnya Apa namanya Tidak akan siap menghadapi Gerakan rakyat yang sangat masif gitu loh Oke oke Berarti kalau Ini permintaan Pak Jokowi Jadi kalau dengan lima menteri Komposisinya apakah Ini bakal jadi ada pertarungan Dua kubu besar antara kita boleh sebut Antara Golkar dan Gerindra nih nanti di pemerintahan Bang Seganda Saya gak yakin juga Karena Golkar itu kan pada akhirnya kan Apa namanya Dia itu Tokoh-tokoh utamanya Tokoh-tokoh utama Golkar itu Itu kan semuanya itu kan Dulunya dibesarkan cendana Seperti Apa namanya Erlangga Hartarto kan anaknya Hartarto Kemudian Si Agus Bumi Mangkarta Sasmita kan Anaknya Pak Ginajar Kemudian Pak Luhut sendiri dan lain-lain Itu semua kan tokoh-tokoh yang besar Dibesarkan Suharto Jadi artinya dia itu Sama lingkungan Prabowo itu Dari dulu sebenarnya mereka Gak ada masalah Justru Tokohi yang mungkin Memaksa Saat ini Untuk supaya bisa Keinginan dia dititipkan melalui Golkar Ya Gitu Karena ini kan Mungkin akan dalam waktu dekat Setelah elected president terjadi Artinya maksudnya ketika Pemilu ini mengumumkan Prabowo Pada hari ini Atau besok Sebagai elected president Presiden terpilih Maka itu akan ada dua matahari Dan Jokowi pasti tidak mampu Mendiktir lagi Prabowo gitu loh Itu situasinya menurut saya Berarti Dengan kata lain Bisa dikatakan Pak Jokowi Tidak Tidak percaya Bahwa Prabowo Bisa dipegang gitu ya Bang Saganda ya Ya pasti tidak percaya Karena Dia sudah tidak jadi Anak buahnya lagi kan Kalau elected president kan Itu artinya Dia sama-sama presiden Cuma Tunggu pelantikan aja Kan gitu Berarti Apa yang cuma diamankan Pak Jokowi nih Bang Dalam langkahnya ini Menitipkan satu menteri Ya misalnya Kayak Bahlil Bahlil itu kan bukan Apa-apa di Golkar Ya Di Golkar itu Bahlil kan Tidak pernah tercatat Sebagai orang penting di Golkar Ya kan Nah padahal Dia itu dianggap Sebagai orang Jokowi Yang banyak peran Maka dia kan Harus diselamatkan Jokowi Untuk masuk dalam Kabinet Nah tapi Kabinetnya siapa Ya kan Nah Kan PSI tidak bisa PSI kan gak Suara Jokowi itu kan Keutuhnya yang asli itu Gak sampai 4% Suara Jokowi itu Di PSI itu kan Gagal Nah jadi kan gak bisa Nitipkan melalui PSI Jadi melitipkannya melalui Golkar Gitu loh Mbak Ini contoh lah Bahlil itu Dalam arti Kita masih menunggu ya Hasil dari KPU Pengumumannya Tapi Akan Bisa dikatakan Prabowo-Gibran menang Kalau ngeliat ke belakang kan Emang dari Golkar dan Gerindra Yang jadi Dua Mesin besar Untuk Mengerek Persi Prabowo dan Gibran Nah kalau dari Hitung-hitungan di kabinet Siapa sih Bang Yang pantas Mendapatkan jatah menteri Lebih besar Di kabinet Antara Jendera atau Golkar Kalau menurut saya sih ya Itu kan tergantung pada Prabowo-nya sendiri kan Karena Prabowo ini Kan sebenarnya dia harusnya Kalau misalkan Merujuk pada Pemilu yang tidak curang Dia harusnya kan Sudah presiden Tahun 2019 Ya kan Sehingga apa Sehingga dia itu Tidak perlu Berbalas budi Kepada siapapun Untuk menjadi presiden 2024 ini Karena dia udah tertunda Lima tahun Jadi jangan misalkan Kemudian Golkar Karena suaranya Lebih besar Tiga persen Daripada Gerindra Atau dua persen Tiga belas Kan Gerindra Mungkin sekarang Tiga belas persen Golkar Lima belas persen Tapi Tidak mungkin Kemudian Golkar Yang sudah minta Yang saya ingin dapat Info empat menteri Jadi lima menteri Saya pikir Deal-nya kan udah Selesai kemarin Sebelum Pemilu Deal-nya udah selesai Oke oke Nah ini bicara soal Kenapa Bicara soal Pembagian nih bang Pembagian jatah gitu ya Pembagian jatah Ngementeri gitu Ini kan Koalisinya Prabowo Gibran ini kan Bisa dibilang Paling besar ya Ada beberapa partai Di situ Dan Kemungkinan juga akan Meminta jatah masing-masing nih bang Setelah nanti KPO Mengumumkan Mengumumkan hasilnya gitu ya Nah ini kira-kira Prabowo Mampu gak nih Mengakomodir semua Kepentingan dari Partai-partai pengusungnya Ya kalau Prabowo itu Buat dia kan Yang penting presiden kan Yang kedua Kalau soal Apa Pembagian-pembagian itu Buat dia kan Ya dia tinggal bicarakan aja Cuman menurut saya Dia tidak bisa didikti Menurut saya Ketika dia jadi Elektrik presiden Diumumkan hari ini Atau besok Ya kan Jangan kan Jokowi Soeharto aja Gak bisa mendikti Prabowo Apalagi Jokowi gitu Nah iya kan Lihat sejarahnya dong Karakter Prabowo Itu kan Akhirnya Dicerekan Dari istrinya Kemudian Dilarang Melihat Pak Harto Sampai meninggal Apa segera Kan orang gak tau semua Bahwa Suharto itu kan Apa Prabowo itu kan Karakternya itu dominan Gak mungkin Jokowi Yang entah Dari mana asal politiknya Bisa Mendominasi Prabowo Kedepan Gak bisa Ini kalau situasinya Benar bahwa Prabowo ini nanti Kemudian dia Diumumkan Oleh KPU Ya maka Per hari itu juga Dia pasti tidak Takluk lagi Pada Jokowi Itulah situasi Yang Yang bakal terjadi Kedepan Jadi Golkar Dan lain-lain Tapi di Golkar itu Sebenarnya Ada orang yang Sangat dekat dengan Prabowo Yang dari mulai kapten Sampai mayor Udah berkawan Nama Prabowo Namanya Abu Rijal Bakri Mungkin mereka Akan tetap Akan tetap mulut Sebagai Satu ini ya Satu Apa namanya Satu Persekutuan ya Satu ini Satu kelompok Ketika Abu Rijal Bakri Kedepan akan memainkan Peran yang lebih besar Gitu Oke Siap-siap Oke Bang Terima kasih banyak Kita akan atas infonya Boleh sedikit Terima kasih banyak ya Tujuan datang ke DPN nih Bang Ya ini kan saya Walaupun diajak diskusi Soal Prabowo Kalau presiden Saya kan Belum yakin dia presiden Karena ini kan Saya datang ke DPR ini Karena memang Masih mempersoalkan Ini kan Pemilihan yang paling curang Yang dibawa Yang dibawa teman-teman Bang Saganda Dan teman-teman Yang lagi turun aksi Di DPR hari ini Bang Ya minta Untuk DPR Memeriksa Melalui Hak Investigasi dia Hak angket dia Bahwa pemilih ini curang Ya dan harus diulang Gitu loh pemilunya Pemilunya harus diulang Berarti goalsnya Harus diulang dong Iya Oke Nah terus apa Dugaan-dugaan apa Bang Yang diakini Bahwa pemilu harus diulang Itu kan udah Menjadi pengetahuan publik ya Semua orang yang tahu Kecerangan ini yang Bisa membuat pemilu diulang Bang Dengan fakta-fakta yang sudah Diterkaui banyak Bisa 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 dong Kalau partai-partai itu Partai-partai itu Melalui hak angket Mampu Ya pasti mampu mereka DPR itu Ya mengungkap Kecurangan-kecurangan itu Secara Legal politik Legal politik Artinya DPR itu kan Adalah alat negara Ya sama kayak presiden Itu kan alat negara Yang satu Dalam Teori Trias politika Disebut sebagai cabang Eksekutif Yang satu cabang Legislatif kan Nah kalau cabang Legislatif ini Nanti melakukan Satu Investikasi Dan kemudian melakukan Hak pendapat Bahwa Ya terjadi Kecurangan Secara struktur Sistematis dan masif Maka dia bisa Membuat dua hal Satu Pemakjulan Jokowi Sebagai yang bertolong jawab Ya kan yang kedua Pemilu diulang Jadi gak ada masalah Itu kan negara Yang bekerja Bukan Bukan ini DPR kan di BN negara PBN Gitu Oke oke Baik baik Semoga Aksinya Berjalan lancar Dan damai ya Bang ya Semoga bisa Aspirasi Terserap Dan mungkin bisa Menemukan keadilan Teman-teman yang ada di sana ya Bang Terima kasih banyak Bang Saganda Insya Allah Salam sejahtera selalu Ya ya Waalaikumsalam